Manchester City memiliki monster dalam diri Erling Haaland yang sudah mencetak 42 gol dan 6 kali hat-trick sejauh musim ini. Sebentar lagi dia akan melampaui jumlah gol terbanyak satu musim yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, dan Ruth Van Nistelrooy. Berapa jumlah gol Erling Haaland musim 2022-2023? Jumlah gol sang pemain bintang Norwegia itu di semua kompetisi bagi Manchester City mencapai 42 gol pada musim 2022-2023. Sebanyak 3 gol ditambahkannya dalam kemenangan 6-0 City atas Burnley di ajang perempat final Biala FA. 6 gol kegawang tim asal divisi Championship tersebut yang diasuh oleh bekas Captain City, Vincent Kompany, menyebabkan The Sky Blues menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Biala FA. Sebelumnya, dia mencatatkan 5 gol dalam kemenangan 7-0 atas RB Leipzig di kompetisi Eropa. Rincian gol Erling Haaland musim ini Sebanyak 10 gol disarankan di ajang Liga Champions, 5 diantaranya ke gawang RB Leipzig. Jika Anda masih ingat, pada tahun 2020 Erling Haaland ditawari pindah ke Leipzig, sebuah tim Bundesliga yang merupakan satu grup dengan Salzburg, namun ditolaknya. Dia memilih pindah ke Borussia Dortmund. 28 gol diantaranya terjadi di Liga Inggris, 1 di Piala Liga atau Carabao Cup, 3 di ajang Piala FA seluruhnya ke gawang Burnley. Haaland kejar rekor-rekor pencetak gol terbanyak lainnya. Meskipun sudah mencatatkan 42 gol pada musim 2022-2023 ini, namun sebenarnya masih belum bisa mengejar gol-gol sejumlah pemain lain. Misalnya saja, 44 gol dari Ruth Van Nistelrooy pada musim 2022-2023. Dan 44 gol juga yang dimiliki Mohamed Salah 2017-2018. Selain itu, 42 gol dari Cristiano Ronaldo pada musim 2007-2008. Erling Haaland baru saja melewati 41 gol, Andy Cole pada musim 1993-94, dan 41 gol dari Harry Kane pada musim 2017-2018. Namun dengan kecepatan mencetak gol seperti saat ini, maka diperkirakan sebelum akhir musim, Haaland sudah akan melampaui jumlah gol terbanyak untuk sebuah klub Inggris di semua kompetisi, yang dicatatkan Mohamed Salah dan Ruth Van Nistelrooy 44 gol. Mungkin bahkan dua minggu setelah laga dimulai kembali pada awal bulan April, rekor ini sudah akan terlewati. 6 kali hat-trick Erling Haaland lebih banyak daripada semua pemain lain. Saat ini jumlah hat-trick yang dimiliki Haaland jauh di atas sejumlah pemain klub Inggris lain untuk catatan di semua kompetisi. Erling Haaland memiliki 6 kali hat-trick, sementara sisa pemain lain Mohamed Salah, Ivan Toni, Son Heungmin, Bill Foden, dan Leandro Trossar hanya 1 kali hat-trick. Pep Guardiola khawatirkan tekanan terhadap Erling Haaland. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola menarik keluar Haaland seusai dia melesakkan gol kelimanya ke gawang Leipzig, dan juga mengganti si pemain 22 tahun itu setelah dia mencetak 3 gol ke gawang Burnley di biala FA. Tentu karena dia merasa situasinya sudah aman dan bisa memberi menit bermain bagi pemain pelatis lainnya. Meskipun secara bergurau, Guardiola mengatakan dia ingin melindungi rekor gol Lionel Messi, tetapi sebenarnya ada alasan lain yaitu Guardiola mengkhawatirkan tekanannya akan diterima Haaland di masa depan dari para pendukung klub dan lebih-lebih dari para komentator yang berlidah tajam. Jika dia tidak mencetak gol dalam rate 2 atau 3 gol per pertandingan. Sisaan laga-laga penting bagi Manchester City Guardiola akan berusaha Haaland tetap dalam kecepatan mencetak gol yang sama saat mereka menjamu Liverpool di ajang Liga Inggris pada 1 April 2023, serta 2 lag perempat final melawan tim kuat Bayer Munchen di ajang Liga Champions 12 dan 20 April. Tetapi lebih-lebih dalam laga penentu gelar saat mereka menerima kedatangan Arsenal pada 27 April. Jika Guardiola bisa menaklukkan bekas asistennya, Mikel Arteta, maka peluang merebut gelar juara Premier League akan terbuka lebar. Lolos semifinal piala FA menipiskan jarak dengan Arsenal di Liga Inggris, dan kalau bisa mengatasi perlawanan Bayer Munchen di Liga Champions, maka 3 gelar juara di depan mata. Bagaimana pendapat Anda soal peluang Manchester City merebut treble? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan klik juga like, subscribe, serta tendang loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.